Intro Sebelum lanjut tonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Intro Jung pecah di tengah lautan, menabrak karang di Kamboja, dirampas semua yang ada di dalam Jung. Tidak ada yang tertinggal sama sekali. Kehendak Raja Kamboja, Jung dibakar sudah. Putra Campa pun sengsara di negara Kamboja, menjadi abdi bawahan Sang Raja. Babat Tanah Jawa Pasisiran, Pupuk 2, Dandang Gulo, Podo 49 Bagai sepotong kayu kering, Jung itu terombang ambing oleh angin prahara yang mengadu-adu samudera dengan dahsyatnya. Gelombang mengempasnya tak tentu arah, para awak Jung dan penumpang sibuk menguras air yang masuk di beberapa bagian dek Jung. Suara mereka yang ribut dan hirup pikuk, diselingi teriakan-teriakan komando, tertelan oleh gemuruh gelombang dan guntur yang sesekali menggelegar di angkasa. Di atas dek kemudi, Sang Juru Mudi berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan Jung. Tamparan gelombang dari berbagai penjuru berkali-kali membuatnya kehilangan kendali. Namun dia tetap berusaha agar Jung tidak oleng terkena hempasan gelombang. Sementara itu, hujan menderas, terus mengguyur tak kenal ampun. Curahnya tak tentu arah, karena terhempas angin prahara yang mengamuk berputar-putar. Suasana seperti neraka. Di dalam biliknya, Syekh Ibrahim dan Ali Murtazo berpegangan kuat-kuat pada dinding bilik. Semua barang berjatuhan, berserakan, dan basah. Pertanda apakah ini ayah? Tanya Ali Murtazo. Syekh Ibrahim tak menjawab. Dia tetap berpegang kuat-kuat pada dinding bilik. Suasana semakin menjadi-jadi. Air laut masuk ke dalam bilik, kalah Jung sempat oleng sesaat. Ali Murtazo hampir terpelanting. Namun dengan sigap, dia meraih papan bilik yang kokoh dan berpegangan padanya. Belum pernah sekalipun ayah mengalami badai seganas ini. Apalagi di perairan selatan campak ini. Teriak Syekh Ibrahim. Ali Murtazo menatap ayahnya. Tubuh mereka basah kuyuk. Kita akan tenggelam, ayah. Berdoa lah agar tidak terjadi. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari dek samping. Gelombang besar menghajar sisi kiri Jung. Sekali lagi, Syekh Ibrahim dan Ali Murtazo hampir terjatuh. Namun pegangan mereka pada papan bilik cukup kuat. Sehingga tubuh mereka tidak terpelanting. Guntur menggelegar di angkasa. Terdengar suara yang bergerak. Riuh rendah yang menyaingi suara gelombang samudera. Awas! Terdengar teriakan dari luar bilik. Disusul suara bergebung. Suara tiang yang patah dan jatuh ke lautan. Ali Murtazo dan Syekh Ibrahim tahu pasti. Bahwa satu tiang layar telah patah. Itu berarti bagian penting yang diperlukan untuk berlayar tinggal dua buah saja. Sementara mereka masih harus berlayar menempuh jarak yang masih sangat jauh. Jung itu sudah tidak layak untuk digunakan. Belum lagi kerusakan yang mungkin terjadi di beberapa bagian yang lain dari Jung ini. Sementara itu, badai masih juga belum reda. Beberapa anak buah Jung jatuh pingsan. Tubuh mereka kedinginan karena terus-menerus terguyur hujan. Dan juga terhempas gelombang yang berkali-kali menampar Jung. Belum lagi derasnya angin serta guncangan yang terus terjadi yang membuat fisik mereka tak mampu lagi bertahan. Yang lebih mengenaskan, ada beberapa awak Jung dan santri yang terhempas ke lautan. Tubuh mereka lenyap, tersapu gelombang. Jung dari Campa yang berniat menuju Majapahit itu, kini menunggu untuk tenggelam. Angin prahara terus melanda. Puncaknya terjadi ketika sang jurumudi sudah tidak mampu lagi menguasai kemudi. Jung itu akhirnya benar-benar bagai sepotong kayu kering yang pasrah diombang-ambingkan ganasnya alam. Terseret-seret gelombang. Kadang tampak berada di puncak gelombang. Kadang tenggelam seolah amblas di tengah amukan badai. Jung itu kini telah terseret jauh dari jalurnya. Terhempas, tak bisa dikendalikan lagi. Badai masih menggila. Di puncak kegilaan alam, Jung itu menabrak karang tanpa ampun. Suaranya berderak keras diiringi guncangan dahsyat. Seluruh isinya berhamburan. Beberapa bagian retak saat membentur batu-batu karang yang kokoh dan keras. Jung itu kini terdampar di sebuah daratan yang dipenuhi batu-batu karang. Melihat daratan dengan sigap para anak buah Jung yang masih bertahan secepatnya melemparkan jangkar. Beberapa di antara mereka segera melompat dari atas Jung. Nekat menapai daratan. Ada yang celaka. Tubuh mereka terbentur karang. Teriakan mereka tak terdengar di tengah gemuruh alam. Darah mereka keluar seiring beradunya tubuh dengan karang. Kemudian tergulung ombak dan lenyap di telan lautan yang mengamuk. Beberapa yang selamat. Karena beruntung menapaki daratan landai. Segera mencari batu karang yang kuat untuk dipakai sebagai pasak penambat tali jangkar. Di tengah guyuran hujan, para anak buah Jung dan santri yang selamat berusaha sekuat tenaga untuk mengikatkan tali jangkar pada batu karang besar yang kokoh. Beberapa kali mereka terpelanting saat menarik tali jangkar. Namun usaha keras mereka akhirnya tak sia-sia. Jung yang telah pecah pada beberapa bagian itu kini telah tertambat kuat pada sebongkah karang. Selamat dari hempasan gelombang yang menggila. Penumpangnya segera berlompatan turun. Tak terkecuali Sheikh Ibrahim dan Ali Murtazo. Mereka semua bersyukur karena masih bisa selamat melewati amukan badai yang begitu dahsyat. Segera mereka berlari menjauh dari bibir pantai. Masuk ke daratan. Mencari perlindungan dari amukan hujan. Sheikh Ibrahim dipapah oleh Ali Murtazo. Turun dari Jung diikuti oleh beberapa santri yang selamat. Tak ada perbekalan yang sempat mereka bawa. Bisa selamat saja sudah sangat luar biasa. Mereka segera menuju bebatuan besar. Yang untuk sementara waktu. Bisa melindungi mereka dari derasnya angin. Walau masih kedinginan di tengah amukan badai. Namun kini mereka sudah bisa bersyukur. Sekarang mereka hanya menunggu badai reda. Setelah entah berapa lama badai mengamuk mengaduk-aduk lautan. Kini perlahan angin kencang itu berangsur-angsur reda. Hujan pun akhirnya berhenti. Beberapa tubuh yang menggigil. Dengan busana basah kuyuk. Kini tampak meringkuk di balik bebatuan karang yang teronggok. Tak jauh dari bibir pantai. Syekh Ibrahim duduk bersila dengan tubuh basah kuyuk. Wajah tuanya terlihat pucat. Di sampingnya Ali Murtazo tak jauh berbeda keadaannya. Dia mengamati ayahnya dengan mata nanar. Menyiratkan kecemasan. Cemas pada keadaan fisik ayahnya yang sudah tua. Begitu keadaan membaik. Terdengar suara Syekh Ibrahim yang bergetar. Turunkan perbekalan. Maupun barang berharga yang mungkin masih tersisa di dalam jum. Mendengar perintah Syekh Ibrahim. Beberapa anak buahjung. Dan santri segera beranjak dari tempat perlindungannya. Mereka mengamati lautan yang masih tampak kelam. Namun perahara sudah berlalu. Bergidik hati orang-orang itu kalah melihat kelamnya Cakrawala. Di tengah lautan. Di sana. Di tengah sana. Badai pasti masih ada. Mungkin juga beberapa jung lain. Kini tengah mengalami nasib serupa dengan jung mereka. Dan belum tentu bisa selamat. Agak jauh dari tempat mereka berlindung. Jung besar itu tampak tersangkut di sebuah bongkahan karang. Posisinya miring. Hampir tenggelam. Dengan tiang layar yang hanya tinggal. Sebuah saja. Mereka segera berlari menuju jung untuk mencari perbekalan yang masih bisa diselamatkan. Tiga orang telah bergerak. Satu dua orang lainnya kemudian mengikuti. Tiga orang lainnya kemudian mengikuti. Tiga orang lainnya kemudian menemukan perbekalan yang masih tersisa. Tiga orang lainnya. Tiga orang lainnya. Tiga orang lainnya. Karena itu mereka turunkan dengan hati-hati ke daratan. Kedua mayat itu ditelentangkan tak jauh dari batu besar Jubah yang masih melekat di tubuh mayat dilepaskan Kemudian dibuat menutupi tubuh kaku mereka yang sudah tak bernyawa Ali Murtazo yang semenjak tadi sempat mengamati rimbunya pepohonan yang tak jauh dari pantai Berniat untuk membuat pondok sederhana sebagai tempat berteduh mereka Dia prihatin dengan keadaan fisik ayahnya yang tampak lemah terkena angin laut Seluruh rombongan segera masuk ke hutan dan mengambil dedaunan yang tepat untuk dibuat sebagai tempat berlindung Tak berapa lama sebuah tempat terlindung yang sederhana sudah berdiri Syekh Ibrahim segera dipersilahkan untuk menempatinya Beberapa orang tampak mencari kayu yang kemudian mereka kupas kulit luarnya yang basah oleh air hujan Cukup menyita waktu memang Namun akhirnya terkumpul juga kayu-kayu yang cukup kering Lalu dengan keahlian khusus yaitu dengan cara menggosok-ngosokkan beberapa kayu kering dan disertai kesabaran yang luar biasa Mereka berhasil membuat api Api unggun pun tercipta Hari hampir senja Sore itu juga Dua mayat santri yang ditemukan tersangkut di dek jung Dimakamkan dengan sangat sederhana Selanjutnya untuk makan malam Seluruh rombongan mengganjal perut mereka dengan daging bakar yang mereka selamatkan Dari jung dan meminum air dari buah kelapa Yang diambil dari pohon-pohon kelapa yang banyak tumbuh di hutan Ketika malam menjelang Di angkasa bintang gemintang tampak bermunculan Menandakan bahwa badai sudah benar-benar berlalu Syekh Ibrahim duduk bersila Di dalam tempat terlindung Yang dibangun dari potongan dahan Dan rajutan daun-daun hutan Di depannya Ali Murtazo tampak terdiam Hanya kuasa Z yang mahasuci Yang mampu menyelamatkan kita Ucap Syekh Ibrahim pelan Sayyid Ali Murtazo menghela nafas Iya ayah Tapi kini jepenak saya dipenuhi berbagai tanya Pertanda apakah ini Syekh Ibrahim pelan menjawab Usaha kita akan banyak memenuhi halangan di Jawa Bagaimanapun Apa yang akan kita perjuangkan Tetap akan terwujud Ali Murtazo terdiam Mendadak seorang santri datang berjongkok Di depan pintu sederhana Yang terbuat dari rajutan daunan itu Sayyid Ucapnya Alimurtazo menyambutnya Temer Santri itu berjalan jongkok masuk Lantas duduk bersilah berhadapan Dengan Syekh Ibrahim dan Alimurtazo Bagaimana hasilnya Bagaimana hasilnya Santri itu mengangguk hormat Sepertinya Rombongan kita masih berada tak jauh dari wilayah Campa Sayyid Menilik dari siaman berpipi kuning Yang baru kami temukan Alimurtazo terkejut tak percaya Segera dia bangkit dari duduknya Mele keatur Vietnam Santri itu memberikan hormat Kepada Syekh Ibrahim Kemudian berjalan jongkok Menuju pintu sederhana Mutat yang ingin sayyid Tuei klaung Dahlak baik Santri itu keluar dari bilik sederhana itu Diikuti Alimurtazo Mereka berjalan menuju bibir hutan Disana tampak beberapa santri ribut Mengerubungi sesuatu Ketika mereka melihat kedatangan Alimurtazo Mereka segera memberinya tempat Santri yang tadi diikuti oleh Alimurtazo Menunjuk seekor binatang mirip kera Yang mempunyai ciri khas pipi yang berwarna kuning Binatang itu tengah dipegang oleh seorang santri lain Alimurtazo mengerutkan keningnya Masa Allah Gumamnya Sejenak dia tercenung Diamatinya keadaan hutan yang ada dihadapannya Benar Tanah ini masih tanah yang sama Sebelum mereka berlayar Berarti Badai telah menyeret jum mereka kembali ke barat laut Badai seolah menolak jum mereka yang tengah bergerak menuju selatan Berarti kita masih berada tak jauh dari Champa Atau mungkin Kini kita menginjakkan kaki di wilayah kerajaan Kamboja Desis Alimurtazo Beberapa santri yang mendengarnya tercekat Hubungan Kamboja dengan Champa selama ini terkenal kurang harmonis Jika benar kini mereka terdampar di wilayah kerajaan Kamboja Maka dapat dipastikan Bukan pertolongan yang bakal didapat Namun bahaya yang kini tengah menanti mereka Itu baru mungkin Bisa saja Kita terdampar di Champa selatan Wilayah Paduranga Tambah Alimurtazo Seluruh santri terdiam Kabarnya Setelah dihancurkan kerajaan Ayutthaya 14 tahun yang lalu Kini kota Raja Kamboja Dipindahkan ke daerah selatan Mendekati pesisir pantai Salah seorang santri menyelah Alimurtazo menatap santri tersebut Santri yang baru bicara itu menunduk Sudahlah Besok pagi kita harus mencari bantuan Kepermukiman terdekat Lantas Harus ada di antara kalian Yang mengabarkan hal ini Kekautara Sekarang kita beristirahat bergilir Harus ada yang berjaga-jaga Dan usahakan Api tidak padam semalaman Yon Seluruh santri campak itu Mengangguk hormat Alimurtazo membalikkan badan Kemudian berjalan menuju tempat Ayah handanya berada Alimurtazo membalikkan badan Alimurtazo membalikkan badan Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati!